Ayam hutan merah yang liar seperti ini Dan gelabrakan bisa cepat jinak dengan cara dimandikan Nah, apa saja yang jadi manfaat dalam pemandian ayam hutan merah? Ini adalah salah satu untuk menjinakkan Dan mengapa bisa jinak dengan dimandikan? Karena suhu tubuh burung hutan Atau kita sebut juga dengan ayam hutan ya Karena kalau bahasa internasional itu kan burung Nah, itu ini sifatnya kan panas dia Dan panas ketemu dengan manusia dia mempunyai sifat gelabrakan Atau dia panik ya, kepanikan yang berlebih Nah, kepanikan tersebut bisa kita redam dengan cara dimandikan Tentu saja tidak cukup sekali memandikannya harus rutin ya Kalau bisa itu seminggu 3 kali cukup Atau 2 hari sekali Nah, cara memandikannya agar cepat basah kuyuk Saya kasih tahu caranya adalah menggunakan sampo bayi Ayam hutan itu kan mempunyai lemak juga kan Di bulunya itu sehingga susah untuk basah kuyuk Nah, pemberian sampo bayi Itu kan bisa mempercepat si bulu ayam hutan ini Cepat basah kuyuk Dan ayam hutan pun tidak pedih ketika kena mata Karena sampo bayi kan sifatnya kan soft Dan tidak berbahaya untuk mata si ayam hutan ini Nah, ini ayam hutan ini baru sehari dapat Dan masih saya loloh Saya bantu loloh ya Cuma dia sudah makan sendiri sebetulnya Asli ayam hutan ori itu sebenarnya sudah makan sendiri Cuma kan tingkat stresnya yang harus kita redam Sehingga dia bisa rajin makan Oke, segitu dulu tips singkatnya Tentang menjinakkan ayam hutan dengan cara dimandikan Oke, sekian dan terima kasih Selamat menikmati